Kota Solo ini enak banget suasananya buat riding. Lalu lintasnya nggak padat, jalanannya lega, dan kotanya nggak terlalu besar. Jadi asik banget buat menikmati suasana kota. Apalagi ada banyak landmark yang ikonik khas kota Solo. Eh tapi... Kita mau ngapain sih? Buter-buter dahulu dari tadi. Panas ini. Nggak seru ya? Mumpung kita lagi di sini, gimana kalau kita cari jajanan? Cari makanan? Mungkin tahu yang enak-enak kapan. Tenang aja, gue punya temen. Dia salah satu food blogger di sini. Nanti biar gue calling, jadi dia bisa nganterin kita kemana-mana. Yaudah yuk. Berangkat! Lanjut! Tapi kulineran doang kayaknya nggak seru. Motornya kita isi bensin Rp25.000 dan Rp125.000 buat jeli jajanan. Cukup nggak ya? Tenang aja, temen gue ini udah apal banget. Kulineran enak dan murah di kota Solo. Jadi harusnya bisa menyesuaikan budget kita nih. Namanya Andini dan bisa dipanggil Caca. Jadi setelah gue hubungi dia, akhirnya kita janjian untuk jemput di suatu tempat. Halo guys, dengan senang hati nih, aku akan kasih tahu rekomendasi kuliner di kota Solo yang enak dan juga murah. Dijamin, budget Rp125.000 udah pasti kenyang. Pertama, aku akan ajakin untuk ngerasain jajanan yang terkenal banget, namanya Serabi Notosuman. Serabi Notosuman, terkenal? Yes, ini tuh salah satu kuliner yang terkenal di Solo. Dan ini legend udah ada dari 1923. Oh, setelah apa nih? Habis nisa. Gak dong. Peset nih, peset. Pesetnya campur aja kali ya. Campur kali ya? Oke, boleh. Kita coba ini yang tadi udah kita pesen. Campur ya? Campur nih. Isinya lemper. Oh, bukan. Bukan dong, serabi dong. Isinya wasserabi. Isinya doang pisang. Isinya doang pisang. Kita dapetnya yang apa nih kira-kira ya? Ini yang original nih? Iya, kayaknya itu original ya. Yang putih. Sisi atasnya original ya. Terus ada yang coklat juga sebenarnya. Nyala banget ya. Empuk banget sih. Empuk? Iya. Pokoknya coklat, tapi gak terlalu keras ya. Keringnya pas, tapi atasnya masih agak-agak benek-benek juga. Dalamnya lumer. Lumer banget sih. Dan situ kayaknya selalu anget ya? Karena selalu dadahkan gitu ya? Bener-bener. Jadi manis gurih gitu ya rasanya ya. Gimana nih kalian yang baru pada cobain nih? Coba merenung dulu, coy. Enak banget ya? Enak banget ya? Enak banget ya? Original sih. Original sih. Sama sih, gurihnya beda ya. Karena emang gue gak terlalu suka sama coklat juga. Jadi yang ori tuh kayaknya lebih lembut, lebih original, authentic. Gernih, bulih itu tuh. Dan harga sih oke ya? Harganya oke. Masuk ya? Masuk ya. 29 ribu buat 10 piece campur. Campur. Tapi kalau yang original gue 28 ribu. Iya, sebenarnya. Coklat-coklat doang sih? 30 ribu. What starts? Dari 28 sampai 30 ya? Iya. Coklat-coklat. Dan ini tuh udah ada di banyak cabang sebenarnya. Ada di Kudus, Jogja, Ponorogo, dan lain-lain. Sudah kita beser tempat lain. Siap. Next. Jajanan yang enak begini, sayang banget kok gak dibawa pulang. Dan biar gak ribet, simpen di bagasi aja. Nah lanjut, sekarang kita akan jajan cemilan juga yang harganya cuma 2 ribuan aja nih. Namanya Kue Lumpur Bakar Syekina. Makan, makan, makan. Nih sekarang kita cobain Kue Lumpur nih. Makanan yang terkenal di Solo. Siap, langsung bayar. Pasang dulu. Jadi ada banyak nih rasanya. Oh rasanya macam-macam ya, Mas. Oke. Campur aja gak sih? Oh iya. Bikin campur ya, Mas. Nah, waktunya kita cobain. Cobain ya. Ini dia. Coba, coba. Cobain ya. Ini dia. Kita ambil satu-satu. Ini rasanya apa aja sih? Campur kan tadi ada nangka, ada kelapa, neses, macem-macem. Banyak ya. Banyak. Kita cobain. Teksturnya cukup squishy ya. Squishy. Squishy. Ingatnya. Awas gantung. Kan. Kan. Oke, yuk kita coba. Kita coba. Hmm. Hmm. Diliwarnya tuh kering. Ya. Cuma dalamnya tuh masih. Rada-rada setengah mateng gitu ya. Iya. Tengahnya tuh. Tapi gak lumer nih. Tapi gak sampai lumer banget. Teksturnya kenyal gitu ya, sama ada toppingnya nih. Aku yang kelapa. Aku apa ya, gak tahu. Aku, aku, aku nangka. Ini kayaknya jagung. Ada gak rasa jagung? Ada. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Oh bener ini jagung tuh atas itu. Oke. Total-tetal jagungnya. Pantesan ya ini tuh terkenal banget. Ternyata rasanya manis gurih gitu. Apalagi ada toppingnya disini. Macam-macam. Bener. Jadi bisa diseluruhkan dengan selera ya. Betul. Suka keju. Bener. Suka. Apalagi itu tuh kelapa atau segala. Banyak ya. Tinggal pilih aja. Hmm. Asli enak. Dan? Agungnya? 2.500. 2.500. Mulai dari 2.500-an. Nah. Nah itu. Cukup terjangkau. Enak. Hmm. Gaitannya udah. Makan berat dua kali nih. Gimana kalau abisnya kita? Makan enteng. Enggak. Makan lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Cisar. Iya. Yuk yuk yuk. Kita ke tempat selanjutnya. Yuk. Ketemu tanjakan cukup terjal. Gak perlu khawatir. Karena Yamagir 125 udah dibekali dengan mesin glucose 125 cc yang bertenaga dan juga handal. Nah hari udah mulai siang nih. Waktunya kita makan berat. Nah ini namanya Sotogading. Tempat makan ini jadi salah satu favoritnya Pak Jokowi di Solo. Sekarang kita lagi ada di Soto Ayam Daging 2. Jadi pesen apa aja nih masnya nih? Soto Ayam lah namanya Soto Ayam. Enggak soalnya disini juga selain ada Soto Ayam ada Soto Dagingnya juga. Jadi aku coba ini Soto Dagingnya gitu. Oke. Ayam. Apa? Daging ayam. Bener 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 bener. Daging ayam. Oke. Ada lauk pauknya juga sate-sateannya tuh ada juga. Side dish. Side dish. Bener. Nyatanya banyak pinggirannya ya. Gak cuma menu utama gitu. Bener. Oke. Langsung aja kali ya kita cobain makanannya. Hehehe. 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 Nah ini dia udah ada. Benih sekali kuahnya. Iya emang khasnya Solo tuh Sotonya benih. Jadi gak pakai santan gitu gak ya? Enggak. Jadi seger gitu. Panas-panas. Enggak dong. Enggak dong. Nah makanya sebelum kita makan. Oke. Kita racik dulu nih. Enaknya tuh gitu. Ada sambalnya. Oke. Terus ada kayak apa sih ya. Garam mungkin. Garam mungkin. Garam ya. Ini apa nih? Apa ini? Tusuk gigi. Oh tusuk gigi. Kecap juga. Oh kecap bener. Jangan sempatnya. Sama biar ini nih. Ada asem-asemnya segar. Jaruk nipis. Jaruk nipis. Oke. Ini sih macam-macam ya? Iya. Oh iya. Ada side dishnya juga ini tadi. Sate-satean. Ada banyak. Paru. Tahu. Dan lain-lain lah ya. Langsung aja. Cus. Mari kita makan. Kita makan. Nah tolong ajarin kita dong. Kita nge-review makanan kita belum pernah ya. Gimana nih? Oh di sampingnya dituang dikit. Itu standar banget gitu kan. Ini tuh rasanya udah ada gurihnya tadi ya. Dari sambilnya juga nambahin pedas. Dari sateannya nambahin manis. Jadi rasanya tuh kompleks gitu. Kompleks ya? Kompleks. Di mulut enak banget. Tapi kok standaran aja udah enak. Standar aja enak. Apalagi ditambahin macam-macam. Pakai sate kali ya. Yes. Kita lanjutin makan dulu kali ya. Kita nikmatin soto gajing gua ini. Panas banget ini? Panas. Panas. Yang dingin-dingin kali ya. Ya ada. Ada dong. Apa tuh? Langsung aja yuk kesana yuk. Yuk. Lanjut lagi. Kalian udah pernah dengar belum nih? Es kapal. Ini tuh seger banget. Diminum siang bolong kayak gini. Dan itu lebih lengkap lagi kalo makannya pake rotinya. Nah. Akhirnya. Akhirnya ya. Ketemu yang dingin-dingin ya. Bener setelah panas-panasan. Wow. By the way ini apa nih? Ini namanya es kapal. Ini legend juga nih di Solo nih. Oh iya. Karena bisa terbak? Gak dong. Karena bisa di air. Pasal air. Ini kapal ini. Artinya. Bener. Nah jadi ini tuh kenapa namanya kapal. Karena tuh asal-usulnya gerobaknya tuh bentuknya kayak kapal. Oh kayak perahu gitu ya. Dia kayak perahu. Bener banget. Gak latar kan sama kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Namanya tambangnya biasa menjualan di laut juga. Mungkin ya. Es kapal. Es kapal. Es kapal. Es kapal. Ini gimana sih? Enak kan? Ini tuh sirop coklatnya tuh khas banget. Oke. Jadi ini es tuh serut ya? Es serut. Kemudian pakai kental manis coklat ya. Dan ini ada rotinya. Caranya tuh dicelupin. Oke. Terus abis itu digigit aja sebenarnya. Perlu diputer dulu gak abis dicelupin? Gak usah ya? Bentar putus kalau diputer-puter. Dicelupin, diputer gini. Dicelupin di luar. Di luar gelas. Gila rasanya. Ya dingin. Masuk makan es. Tapi ini airnya segar banget sih. Jadi emang juga ini kayaknya udah mulai langka ya? Iya udah mulai langka juga sih ini di sini. Makanya kalau ke Solo ini salah satu es yang wajib dicobain. Wajib dicobain. Tapi harganya berapa nih? Ini harganya kalau misalnya pakai roti Rp. 5.000. Kalau gak pakai roti Rp. 4.000 aja. Murah banget. Murah banget. Jadi udah abis mau nambah lagi. Masih bisa. Aman di dopet. Masih cukup ya Rp. 126.000 ya. Masih cukup banget. Masih cukup banget. Paling pilek abis ini. Seladang. Kita udah kena es-esan lagi. Hari makin sore nih. Kira-kira cari apa enaknya? Cemilan lagi dong. Cari cemilan. Seladang lagi. Lanjut. Abis-abisin dulu. Nah ini nih. Cemilan namanya Ledre. Yang legend juga di sini. Di Lawean ini ya? Iya dari 84. Wow. Dan lokasinya nih. Lokasinya tuh masuk ke gang-gang kecil gitu. Authentic banget pokoknya. Aiden Jam ya? Iya betul. Dan emang dari pertama kali jualnya di sini gitu kan. Gak berubah. Dan sebenernya cukup sempit ya? Sempit. Gangnya tuh sempit tapi rame loh. Rame ya? Bener rame. Motornya ringkes. Yes. Dimensinya kecil lah. Jadi bisa set-set-set. Masuk gang-masuk. Nah bikin ribet. Bener. Dan kita langsung pesen nih. Ledrenya tadi. Dan aku bikin sendiri. Tadi coba. Tadi yang bikin yang mana? Gak tau. Yang bentuk agak, aur-auran. Iya. Yang agak. Gak dong. Tapi kan tetap diajarin sama ibunya tadi. Jadi ada apa aja tadi rasanya? Ada rasanya tadi tuh ada yang coklat keju. Sama coklat pisang. Coklat keju. Sama yang pisang coklat. Kalau gak salah ya. Tapi bahannya pakai ketan sama kelapa ya. Iya. Betul bahan dasarnya. Harusnya sih gurih ya. Langsung aja. Coba ini tuh. Pandet ya ternyata ya. Dalamnya ya. Ini warnanya sih ada smook-smookin ya ya. Minggirannya crispy ya. Warnanya garing. Tapi dalamnya tuh lembut. Karena ada pisangnya. Iya. Isiar pisang juga. Oh iya. Tebel gitu. Garingnya tuh karena tadi dipenyap-penyap. Hmm. Ada rasa gurih dari kelapa sama ketannya juga. Jadi gak manis doang gitu. Hmm. Rasa kelapanya cukup dominan sih. Asik. Kayak food vlogger banget ya. Saya ditanya. Udah makin terlatih ya. Udah makin terlatih setelah beberapa tempat ya. Tapi ngomong-ngomong. Hmm. Harganya berapa tadi? Harganya ini dong. Harganya ini dong. Harganya ini dong. Start dari 3000. Ini Lepi nih. Lepi nih. Terus ada Lepiko. Wih keren juga Lepiko ya. Ada pisang coklat. Ada Lepike. Ada keju. Dan Lepicoke. Coklat keju. Coklat keju. Coklat keju. Jadi paling mahalnya 4000 rupiah. Yes. Jadi terjangkau banget ya. Yang lo bawa buat oleh-oleh juga bisa. Nah. Kemana lagi nih kita nih? Hari makin sore makin gelap. Cemilan lagi apa makan berat nih? Makan malam ya. Abis ini kali ya. Boleh. Yuk lanjut. Abisin dulu. Abisin dulu. Seharian muter-muter di kota Solo, nggak perlu khawatir handphone lobet nih. Karena Yamaha Gear 125 udah ada fitur power atletnya. Mas, mas, mas. Ya, ya, ya. Aku mau cobain dong. Motornya kayaknya asik deh. Oh. Boleh, boleh. Aku dibonceng apa gimana? Aku mau naik sendiri. Oh iya. Nggak boleh bonceng samping ya? Nggak boleh dong. Bahaya. Baiklah. Coba ya. Boleh. Oke. Biar aku naik sama yang ini. Rangkat. Maju. Ini langsung jalan. Iya dong. Nah, selama kulineran nih, aku tuh cobain naik Yamaha Gear 125. Ini tuh nyaman banget. Motornya nggak berat, bikin sat-sat. Dan menurut aku ini cocok banget buat anak muda. Dan ini tuh motornya pasti irit. Habis ujian gini, nggak perlu khawatir becek-becek kan. Karena rangkaian Yamaha Gear 125 sudah bergaransi 5 tahun. Makan lagi. Makan berat lagi. Berat lagi. Karena udah mulai gelap ya. Ya. Jadi lihat pokoknya kita makan malam ya. Betul. Ini jadinya makan malam. Nah kalau... Agak cepetan. Ini siapa? Nggak apa-apa. Ini tuh nasi liwet Bu Wongso. Jadi kalau misalkan makan malam di Solo tuh malah terkenalnya tuh makan nasi liwet ini. Ini topiknya beda-beda ya. Ayam ati, ada paha atas. Ini apa ya? Ayam suwir ya. Ayam suwir tuh berarti berada. Belada ya. Oke. Ini tuh ada santan-santan areh namanya. Santannya tuh bukan yang kuah-kuah cair. Iya. Agak padat gitu. Padat. Oke. Ada labunya juga. Oh labu. Sayur-sayur labu pasti ya. Iya. Sayurnya sayur labu. Terus ada telurnya juga. Ada telur yang udah dikecapin. Semur banget? Iya. Semur gitu. Dan ini ayamnya pun kalau nggak salah ya. Ini tuh ayam kampung. Oke. Jadi teksturnya beda ya. Teksturnya beda dan rasanya juga lebih enak gitu. Bener-bener. Tapi kompleks. Gak kompleks. Gak kompleks lagi dong. Karena ini cluster. Udah gak kompleks. Oke. Dan ini juga ada side dishnya lagi nih. Kalau mau nambah, bacem-baceman bisa banget. Boleh sih. Kalau suka pedas. Tambahin rawit. Rawit ini. Oke. Jadi kalau misalnya yang suka pedas. Biasanya ditambahin lagi sih rawit-rawit. Jadi dia bukan sambal cair ya. Rawit ya. Rawit ya. Rawit ya. Rawit ya. Bener-bener. Oke. Kita coba ya. Semuanya. Ini termasuk legend ya. Legend. Kalau ngeliat di pelanggan itu. Sejak tahun 1950. 73 tahun. 73 tahun. 73 tahun. Dan ini tuh katanya udah generasi ketiga. Udah turun-temurun. Ini sih yang masaknya udah merem nih. Apal. 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 Autopilot. Enak-enak. Dan porsinya ternyata gak terlalu banyak ya. Iya jadi cukup gitu loh. Cukup. Harganya berapa nih guys. Harganya tuh sekitar Rp20.000an sampai Rp30.000an. Iya harganya mulai dari sekitar Rp20.000an ya. Beda-beda. Tergantung toppingnya apa nih yang dipilih. Tuh. Menarik menarik. Tapi overall enak ya. Enak ya. Enak ya. Recommended banget kalian yang mau makan di Solo. Bisa ke nasi liut bongso. Setelah kita poos keliling kota Solo dari pagi sampai malam. Hasilnya indikator bensin Yamaha Gear 125 hanya berkurang sedikit nih. Wah ternyata Yamaha Gear 125 ini emang terbukti irit. Nah buat menutup kulineran hari ini enaknya kita ngeteh kali ya. Dan ini kita semua ngeteh di Serakarti. Ini stasi terakhir buat ya. Yes. Penutup ya. Jadi kita tuh udah sarapan-sarapan. Makan berat siang. Ngemil-ngemil sore. Ngemil sore. Makan malam tadi. Es teh bawa pohon. Eh es bawa pohon. Es kapal itu ya. Es kapal. Terus sekarang nih kita kayak semacam detox buat badan ya. Benar. Habis makan santan-santan. Ngitupan manis-manis terus. Kita sekarang mau ngeteh nih. Oke. Tapi ini keren sih. Karena ada banyaknya kofus shop berkebaran gitu ya. Mungkin di Solo juga. Enggak cuma di Solo sih. Beberapa kota. Tapi tiba-tiba ada seorang arti ini. Iya. Tea shop. Tea shop. Yang mendingan beragam-beragam. Benar. Karena ini tuh dulunya ya. Dari dulu Solo tuh emang terkenal sama tradisi ngetehnya. Oh. Iya. Jadi tempat ini adaptasi dari tradisi itu juga. Keren. Tempatnya juga bagus banget ya di sini ya. Yes. Estetik ya. Estetik. Ini udah berpaduan Jawa-Eropa. Tuh. Tuh. Nah terus kita pesen apa nih? Apa nih buat tadi? Ini tuh warnanya ungu. Mungkin kalau kena sinar baru katanya. Kalau gelap ya hitam-hitam aja sih. Estatu wangin nanti kan ungu kan? Iya. Jadi itu namanya refreshing purple. Refreshing purple. Isinya apa aja nih? Perpaduan cita rasa teh bunga lavender. Bunga lavender. Bunga telang. Telang. Dan bunga rosella premium. Dengan sensasi rasa yang manis dan menyegarkan. Wih. Dan ada manfaatnya. Apa tuh? Jadi manfaatnya nih ya. Menjaga kesehatan hati dan jantung. Menyembuhkan bapil. Batuk pilang. Sama mencegah obesitas. Yakin sih. Nggak makan obis kalau tiap hari minum ini aja. Iya. Mau makan nasi? Indangan. Iya. Ngetah aja terus. Yang ada asap lambung. Oke. Nanti kita coba satu-satu kali ya. Oh iya ada semangnya juga nih. Kita pesen pisang goreng. Coklat keju. Pisang coklat keju. Jadi kesimpulan dengan challenge kita nih. 125 ribu dari pagi sampai sekarang nih. Iya. Berapa abisnya? Kalau aku sendiri di 111 ribu. Kalau Mas Hari nih di 118 ribu 200. Terus Mas Fari 110 ribu 200 juga. Wih. Jadi emang rata-rata tuh di bawah 125 ribu. Betul. Bahkan itu 125 ribu masih bisa buat bayar parkir. Betul kan. Kita masih bisa sharing-sharing kalau ada yang kurang nih. Cemil-cemil kan ada yang kurang. Cemil-cemil gitu. Jadi cukup banget saya sungguh rebu buat jalan-jalan kelingeran di Solo. Betul banget. Dan itu rasanya udah warakpol ya. Kuas banget senyap. Seharian loh. Seharian ya. Seharian dari pagi sampai malam semuanya udah ke cover. Cingilan, minuman, es, segala macem. Jajaran, makanan gerat. Semuanya udah dapet. Masuk. Ya udah sekarang kita ngete-ngete. Maksudnya uang. Oke. Kita ngete dulu guys. Wuhu. Wuhu. Choco banget warahnya. Ya. Mari. Mari. Hiroqe. Terima kasih telah menonton!